Oke, setelah saya membahas tentang tab color, kita lari ke menu tab white. Nah, di sini, di white ini ada settingan full all area. Terus juga ada 100% white under any color pixel, gradient white under any color pixel, white gradient negatif maupun positif. Nah, ini fungsinya adalah ketika misalnya gini, saya kasih preview. Nah, kita main di V-white-nya. Kita coba di full fill all area. Nah, ini akan menjadi block. Gitu ya. Terus juga kita pakai 100% white under any color. Nah, ini menjadinya seperti ini nih. Kita ke gradient white under any color. Nah, jadi bagian tipis, dia ikut tipis, di bagian tebal, dia ikut tebal. Ini juga ada menu bagian negatif. Negatif. Nah, ini biasanya kita membuat dua file, antara file positif dan negatif. Nah, jadi kecenderungan untuk memakai file negatif itu tingkat putih atau solidity putihnya itu lebih pekat. Tapi kita harus menggunakan pengolahan dari Photoshop. Jadi, makin tebal settingan hitam yang diberikan, itu akan berpengaruh pada kepekatan tinta putih. Jadi, perlu di underline ya, semakin tebal, hitam yang disetting di Photoshop, itu akan berpengaruh pada output si printer detik tersebut. Nah, di sini ada menu Black Detect Result. Apa sih Black Detect Result? Nah, ini saya akan kasih tahu nih. Misalnya begini. Preview. Di sini kan ada indikasi warna hitam. Warna hitam itu kita bisa hilangkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita tidak aktifkan, nah dia background hitamnya itu masih ada. Si Acrorip ini bisa mendetect background hitam. Tapi, ya kita harus bermain dengan value yang di sini lah. Dikira-kira gitu. Dikira-kira berapa. Nanti si background hitamnya itu bisa kita remove fungsi tersebut. Fungsinya bisa menghilangkan background hitam. Nah, di sini ada White Ink Under Black. White Ink Under Black itu jadi bagian putih ditaruh di bagian yang terkena tinta hitam gitu. Fungsi seperti itu. Di sini juga ada White Highlight. White Highlight itu jadi bagian mana yang sifatnya dikasih tinta putih lagi di atas color. Jadi itu White Highlight di silahnya. Di sini ada View. White Color. Highlightnya. Tidak berfungsi. Nah, di sini ada Preview. Terus juga, ini ada Set Material Color. Set Material Color apa sih? Misalnya, kalian kaosnya nggak hitam gitu. Misalnya, mau di kaos merah. Nah, ini bisa di setting merah. Nanti preview bagian belakang itu menjadi background warna yang kita inginkan. Atau biru segala macam itu bisa kita setting. Itu fungsinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.